Oke baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gatsby Adu. Semester 6, Kelas D, Program atau Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul implikasi sosial terhadap masyarakat pesisir pantai atas pembangunan pariwisata. Jadi di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang global. Indonesia merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dengan perkembangan pariwisata. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Juli 2016 mencapai 1,3 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,42 persen dari tahun sebelumnya. Fakta ini menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam perdagangan internasional. Pemasukan dari sektor pariwisata mencapai 216 juta USD yang bersumber dari transportasi Kontribusi pariwisata terhadap global sebagian besar berasal dari wisata domestik itu sebesar 71,8 persen dan dari wisatawan asing itu sebesar 28,2 persen. Secara nasional pariwisata berada di urutan keempat sebagai pengumbang devisa terbesar di Indonesia. Nah, dari sini pemerintah Jokowi menetapkan enam sektor unggulan dalam dalam pembangunan pariwisata diantaranya dalam pangan maritim pariwisata industri energi dan infrastruktur. Kebicakan pembangunan pariwisata melalui Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2015 tentang rencana hidup pembangunan kepariwisataan nasional atau disebut Reparnas tahun 2010 sampai tahun 2025 pasal 7 ayat A terdapat 50 destinasi pariwisata nasional atau disebut DPN terdapat 88 kawasan strategis pariwisata pariwisata nasional atau disebut KPN dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional atau disebut KPPN Derasakan peraturan pemerintah tersebut terdapat 5 DPN atau 10 persen dan 5 KSPN atau 5 68 persen dan 12 KPPN atau 5 persen untuk provinsi NTT sejalan dengan peraturan pemerintah pusat yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi NTT pada tahun 2015 menetapkan perda nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional atau disebut dengan RIPARDA program ini dilanjutkan dengan program MP3EI atau Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia oleh Jokowi yang dirancangkan sampai tahun 2025 Pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga badan otoritas pariwisata atau BOP yang ditugaskan mengelola destinasi di luar Bali dalam rangkah mewujudkan single destination single management hal ini dimaksud bahwa nantinya setiap daerah pariwisata yang telah ditetapkan akan dikelola oleh masing-masing BOP hal ini juga dikarenakan bahwa destinasi pariwisata di provinsi NTT yang sudah terkenal sampai di penjuru dunia seperti Pulau Komodo Tanu Kelimutu Kampung Adat Taman Laut dan festival budaya seperti Pasula Reba dan Pantai Ngebrala yang memiliki ombak yang menarik dalam olahraga selancar sedangkan untuk Pantai Ngebrala berada dalam kawasan pariwisata DPR KSPN dan KPPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jika ditelusuri di NTT terdapat beberapa pulau-pulau kecil yang berpenghuni Pulau-pulau kecil pada hakikatnya bagian penting dari negara kepulauan yang memiliki potensi secara ekologis ekonomis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat dari amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat namun pada kenyataannya pariwisata di beberapa tempat telah berkontribusi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber sumber daya dan masyarakat lokal seperti masyarakat wilayah pesisir pantai yang kehilangan atas hak atas wilayahnya yang harus diketahui bahwa ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menuntungkan bagi rakyat banyak dan artinya tidak boleh di dalamnya tidak boleh ada monopoli oleh segi lintur orang atau lebih menuntungkan pemilik modal atau kaum-kaum kapitalis tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sesuai dengan amanat Pancasila perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur seharusnya mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat namun jika pengimbangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik justru akan menimbulkan permasalahan yang akan merugikan bagi masyarakat masyarakat pesisir pantai dan pemerintah sendiri itu memiliki pandangan politik yang berbeda dalam konteks pembangunan pariwisata pembangunan pariwisata dalam konteks dalam apa masyarakat 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 yang hidup di pinggir pantai memiliki dinamika politiknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan diperdagangkan ke pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota kota sedangkan negara sendiri dia lebih mementingkan pada penanaman modal baik asing maupun domestik saat ini ekonomi Indonesia tergantung pada peraturan IMF yang jelas itu dia lebih mewakili kepentingan hidup negara maju hampir semua kasus di wilayah pesisir pantai diakibatkan karena negara lebih berpihak pada kaum pemilik modal contohnya kasus pembangunan kolam apung di Lepata pada tahun 2014 itu terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah Lembata dan di Rotendau sendiri pada tahun 2016 ada 8 hotel dan meningkat di tahun 2017 menjadi 18 hotel dan 36 restoran nilayan di wilayah pesisir pantai Kabupaten Rotendau mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengakses karena masuk dalam zona parwisata berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi dapat dipahami bahwa kegiatan parwisata merupakan salah satu bidang usaha yang dipandang dapat memberikan keuntungan bagi negara dan berdampak negatif terhadap masyarakat sehingga dari hal tersebut saya tertarik untuk menganalisis tentang implikasi sosial terhadap masyarakat pesisir pantai atas pembangunan parwisata kemudian bagaimana implikasi terhadap masyarakat pesisir pantai atas pembangunan parwisata jadi sekian hasil presentasi dari saya terima kasih salam demokratik nasional